Intro Jumpa lagi di channel saya Apa kabarnya? Kali ini kita mau bahas tentang speedback Apa sih yang dimaksud dengan speedback? Tapi sebelum itu, yuk saya mau kasih unjuk sesuatu Pada video kali ini, saya menggunakan kaos pemberian dari sahabat baik saya Bang Anes Yang bertuliskan, menyamu tusing harus satu getih Menyamu tusing harus satu getih Memiliki makna yang sangat-sangat indah Yang artinya adalah bahwa menjadi saudara, tidak perlu satu darah Saya pribadi berharap bahwa kita semua vapor di Indonesia Walaupun terpisahkan dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pulau ke pulau lain Tapi kita harus saling kompak, kita harus saling solid, kita harus saling support Sehingga kita bisa bertumbuh menjadi satu komunitas vape yang besar di Indonesia ini Walau mungkin tidak semua, tapi mungkin kita pernah ngalamin yang namanya speedback Speedback itu apa sih? Speedback itu kalau kita mau bagi, kita pilih Speed itu artinya dalam bahasa Inggris itu speed, itu artinya meludah Back itu artinya kembali gitu ya Jadi kalau kita gabungkan speedback itu kurang lebih dia berarti Kalau di dalam vaping ini kita artikan dia seperti muncrat gitu ya Sesuatu yang menembak gitu Nah itu yang dimaksud dengan speedback Dan pada saat kita vaping ada speedback itu rasanya gak enak banget Itu cairan iliquid itu muncrat-muncrat ke lidah atau yang juga ditenggorokan gitu ya Dan kadangkala itu rasanya panas Dan itu gak enak gitu ya Dan jangan-jangan apa ya Sekali waktu pasti kita merasakan speedback itu sampai kita ke batuk-batuk Batuk yang bukan karena uapnya Tetapi karena memang butiran-butiran itu mengganggu tenggorokan kita Sehingga kita menjadi batuk Dan itu gak enak banget Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya speedback adalah Pertama mungkin ini terjadi karena pada saat kita malam mau tidur Kita vaping di atomizer yang sifatnya tank Baik itu RBA maupun RTA Terus kemudian dia mengendap Sisa dari liquid ini ketika terjadi penguapan oleh karena pembakaran coil Itu sifatnya berlebih Maka bisa terjadi ketika itu terjadi pemanasan di coil Itu meletup-meletup Nah itu terjadinya feedback yang pertama Nah yang kedua Pada saat waktu kita wicking Kapas itu kurang padat di coil Sehingga kurangnya kepadatan kapas di coil itu Atau terjadinya Misalnya kita menggunakan dua coil Yang satu coil ini padat kapasnya Lalu yang kedua ini Dia agak kurang volume kapasnya Nah ini terjadi ketidakseimbangan Nah ketika terjadi ketidakseimbangan ini Maka bisa mengakibatkan terjadinya speedback Nah langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita mengalami speedback di atomizer Itu adalah pertama Ganti kapas Beri volume yang sesuai Dan seimbangkan Jika menggunakan dua coil Maka dua-duanya harus seimbang kepadatannya Volume dari kapasnya itu harus seimbang Nah jika kita menggunakan RBA Maka yang harus dilakukan Umumnya Karena RBA itu Dia menggunakan coil OCC Yang sifatnya pabrikan Maka kita tidak bisa mengganti kapas itu Maka yang bisa kita lakukan adalah Kita mengambil cotton bud Nah kita bisa bersihkan Di dalam atomizernya Kita masukin Kita bersihkan Nah umumnya kita melalui cotton bud itu Kita berusaha untuk Menyedot kelebihan daripada liquid yang ada di OCC itu Nah jika di coil OCC itu setelah kita bersihkan masih terus seperti itu Maka langkah yang berikutnya yang harus kamu lakukan adalah Membeli yang baru dan mengganti coil OCC tersebut Apakah speedback itu berbahaya? Menurut saya itu tidak berbahaya Namun yang paling pasti Kamu ketika vaping itu rasanya tidak enak Yang paling pasti Jadi umumnya speedback itu menyebabkan kita jadi terbatuk-batuk Dan ini terbatuk-batuk yang tidak lucu Menurut saya Nah ada satu anggapan yang salah Kalau terjadi speedback itu Lalu ada beberapa orang berpikir bahwa Atomizernya rusak Atau vapenya rusak Vape itu adalah satu kesatuan antara mod dengan atomizer Jadi kalau dibilang vapenya rusak ya itu salah Tapi kalau orang masih beranggapan bahwa atomizernya rusak Ya itu masih make sense Demikian sharing saya tentang speedback Semoga bermanfaat Menjadi suatu pencerahan Menjadi suatu jawaban yang selama ini kalian bertanya-tanya Jangan lupa untuk di like Jangan lupa untuk di subscribe Bagikan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan Dan satu hal lagi Jika ada yang memang ingin menambahkan Saya persilahkan Dengan senang hati saya terima segala masukan Terima kasih Maju terus dunia vapen Indonesia Saya senang bisa bergabung dengan kalian Cheers Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!